Intro Halo guys, kembali lagi di iPods, Instrumentation Pods Season 3 Episode 1 Kembali lagi di iPods, setelah beberapa lama kita nggak mengadakan Instrumentation Podcast Akhirnya kita bisa mengadakan kembali iPods ini di Kabinet Vasta Berata Karena iPods ini spesial, kita akan mengundang 2 narasumber spesial kita Kenalan dulu dong Mas, selamat datang di iPods, selamat datang Mungkin bisa kenalan dulu Mas Mungkin dari aku ya, nama aku Ahmad Rasi Perangatan Tapi teman-teman disini memang dilaku Raksi Disini aku Angkatan 2020, Angkatan semester akhir ya Yang akan didisium, kebetulan juga kemarin sudah selesai setengah akhir Didisium bulan depan, terus ya doain sudah lancar bulan September Terima kasih Mas Rapsi, silahkan Mas Pernahakan juga teman-teman, saya Wagga Winata, saya juga sama ke Rapsi Angkatan 2020 Sama juga sudah sedang akhir dan bulan depan juga akan menjalani judisium Doain ya teman-teman ya Amin, semoga Mas Rapsi dan Mas Wagga ini lancar Oke jadi teman-teman, tadi yang sudah dijelaskan Sekarang iPods Season 3 Episode 1 Itu mengundang Mas Rapsi dan juga Mas Wagga Angkatan 2020 Teknik Instrumentasi ITS Yang akan membahas mengenai potret mahasiswa semester tua dan semester akhir Mungkin kan Mas-Mas disini sudah semester akhir ya Nah itu tuh kepo sebenarnya Semester akhir ini apakah semakin sibuk atau semakin santai Jadi akhir-akhir ini Mas-Mas ini lagi kegiatan apa di kampus Atau mungkin kegiatan-kegiatan lain di tempat lain Silahkan dari Mas Wagga Kalau dari saya semester-semester akhir ini Lebih sibuk ngerjain alat sih Karena kan memang udah matkul-matkul akhir ini juga udah berkurang kan Jadi memang kita lebih banyaknya fokus ke alat aja sih kayak gitu Apalagi ditambahkan magang kita udah selesai nih Semester tujuh ya fokusan kita hanya alat aja sih Berarti kalau misalkan di kampus Kalau misalkan kampus belajar-belajar itu udah jarang banget Ada sih matkulnya ya Cuman jarang sekali sih Lebih gem pembuatan alat dan gaya Kalau dari Mas Rapsu sendiri Kalau aku ya mungkin klise ya Kalau ngerjain alat gitu ya Cuman ya itu kewajiban sih Kewajiban jadi ya mau gak mau harus itu Memangkan di lain sisi kita harus masih bukan diri di kegiatan-kegiatan lain gitu kan Kalau kita lulus cuman TA aja yang kita kuasai kan ya sayang gitu Nah ya mau gak mau ya belajar sama teman satu angkatan atau sama ada tingkat itu juga bisa juga Nah menarik nih Selain mengerjakan tugas akhir berarti Mas Rapsu dan juga Mas Rapsu ada kegiatan lainnya Ada Nah seperti yang tadi udah dijelaskan kayak membantu teman-teman Terus memberikan pelajaran mungkin ke adik-adik tingkat gitu Selain itu ada lagi gak? Kira-kira? Mungkin ini sih Ini tanggung jawab moral ya Jadi ya mungkin ini juga budaya di imbatnya sendiri Itu kan jadi yang misalkan udah menjabat di tahun lalu Tahun ini tuh meskipun udah gak di jabat Dari impunan fungsi orang sakit produktif Itu masih tetap ngeliat adik-adiknya perprogres gitu sih Jadi kesembukannya masih tetap ngeliat adik-adiknya gitu Sama lainnya mungkin ya ikut proyek sama dosen aja Buat ngisi waktu Sama namanya berpengalaman aja Oke oke berarti lebih ke tanggung jawab moral juga Sebagai kakak tingkat yang harus bisa mengayangi adik-adiknya Iya Sebelum kita terlalu jauh nih mengenai tugas-tugas akhir Mungkin aku pengen nanya dulu Kan mas-mas disini anggapannya udah core banget lah di instrumen Aduh core ini Core ini Core ini udah core banget 4 tahun lah ya 4 tahun Awal maksudnya tahun 2020 Nah selama 4 tahun berkuliah di instrumentasi ini Pertanyaan paling simple Apa sih instrumentasi itu? Instrumentasi secara apa dulu nih? Iya Instrumentasi itu mungkin sangat-sangat lebar dan juga sangat banyak ya di fungsinya Namun mungkin yang paling simple adalah Yang kita pelajari di kampus ini itu instrumentasi itu seperti apa? Simpelnya Mungkin teman-teman disini kan banyak yang menonton ini gak tau apa sih itu instrumentasi Kalau kita secara alat ya Instrumentasi itu alat ukur sebenarnya Ada sepat besaran di instrumentasi itu Ada flow, level, temperatur, pressure, analyzer Ya Itu ya? Analytical Ya Seperti itu Tapi kalau secara konsep dari matkulnya sendiri Kita tuh bukan lebih fokus ke situnya sih menurut saya Kita tuh misalkan punya transmitter nih Transmitter kan? Ya Mungkin teman-teman belum tahu nih apa nih Nah transmitter Nah transmitter tuh alat pengukuran lah ya Untuk ini Nah kita tuh di kuliah itu lebih belajar ke dalamnya transmitter Lebih belajar prosesnya si transmitter sendiri Beda dengan selain di perkuliahan gitu menurut saya sih Jadi Ngerti gak sih? Jadi instrumentasi itu Instrumentasi mata kuliah yang ada di ITS ini tuh lebih belajar ke Cara pengolahan datanya Cara pengambilan datanya bagaimana Itu sih kudah dari saya Jadi how to use Transmitter itu contohnya Iya Mungkin kalau dari mas Rapsi Instrumentasi itu apa sih? Jadi secara Apa ya? Secara saklek mungkin udah dijawab ya Aku mau jawab secara analogi aja ya Secara filosofi gitu kan Kalau instrumen sendiri kan artinya itu device alat gitu kan Yang Soalnya kan TV nih Kita nyalain TV pakai remote Itu udah disebut instrumen Ada sensornya Buat dari Ngirim data di remote Biar bisa ke TV gitu Itu juga ada maksud instrumentasi sebenarnya Nah tapi instrumentasi di atas ini kan Lebih ke industrial itu kan Industrial yang dimana Setiap industri pasti ada Alat-alat purnya Ada alat-alat kontrolnya Sama kayak manusia Manusia punya otak Punya kontrol Di pro-controller Apapun itu Arduino, ISP Mungkin tadi teman-teman itu juga Gak awam sama itu ya Mungkin yang banyak dipakai di industri itu PLC, DCS gitu Nah sama Manusia juga punya indera Yang dinamakan sensor Sense kan Ya sensor Nah yang gerakan Yang gerakan Si badan manusia Itu kan kontrol Tapi yang bergerakan tangan Kaki itu yang Situ aktuator Aktuator itu penggerak Nah kita disini itu belajar Dari semua itu tadi Bagaimana kita Mengintegrasikan dari aktuator Dikontrol oleh kontroler Dari pembacaan sensor Kalau misalkan itu diagram block Close loop Jadi itu secara otomatis Bisa secara manual juga Dari kontrol Kita gak butuh sensor Kita butuh operator Yang mengoperasikan Untuk menyalakan Untuk menyalakan kontroler tadi Supaya aktuatornya bisa Langsung menyala Misalkan Ada mungkin yang gak Seberapa awam Di teman-teman itu Mungkin di proses Ini ya Packaging gitu-gitu kan Langsung kan ya Satu line gitu Langsung jalan terus Otomatis Jadi harus Gak full otomatis Bener ya Jadi ada operator Yang tetap harus Menyalakan matkan gitu Jadi mungkin ya Itu mungkin Tadi jawaban yang Bener-bener menarik ya Teman-teman Karena Mas Waga dan Mas Rapsi ini Sudah banyak pengalamannya Dan Tadi dijelaskan Mengenai secara Mendetail Mengenai apa itu Instrumentasi Nah Mungkin teman-teman disini Ada keresahan Kayak misalkan Kita berkumpul Dengan keluarga gitu kan Kayak Apa sih Instrument Itu yang bener-bener Sangat simpel Untuk dijelaskan Ke keluarga-keluarga kita Atau ke kerabat-kerabat Selain Instrument adalah device Kalau aku ya Karena Aku tadi Belajar secara analogi Aku belajar analogi Karena Instrument ini Bagus gitu loh Dimana-mana Bisa dimasukin Instrument pun gitu kan Cuman kenapa Banyak orang itu Gak tau kan Instrument Nah akhirnya aku tuh Gak tau aku belajar sendiri ya Jadi cari Analogi-analogi yang gampang Untuk dikasihirkan Jadi kita di ruangan ini Yang dingin ya Pakai AC Yang di industri itu ada kondensor Pastikan ada sensor Tempat ratur dan lain-lainnya Itu yang menemukan Instrumentasi Nah ini kan skala ruangan Skala pabrik itu bisa kita Skala kondensor Sebenernya dia ada sensor Tempat raturnya Dia bisa ngelup Balik lagi Misalkan dia Dari tangki Uten atau Etilan Yang dimana Kondisi temperaturnya Harus berjelas Atau berapa gitu Ya itulah Instrumentasi Mungkin secara gampangnya Ya AC itu Oke Berarti instrumentasi itu Benar-benar Banyak ranah dan tempatnya Bahkan di ruang Sekecil apapun Sampai sebesar apapun Itu pasti ada instrumentasi Pasti sih Jadi instrumentasi ini kan Banyak yang dipelajari ya mas Mungkin Kalau dari mas-mas ini Yang paling simple adalah Kayak Belajar mengenai Monitor Terus Kontrol Serta safety Atau mungkin yang lainnya Nah Kalau dari mas-mas ini Hard skill yang benar-benar Dikuasai saat ini Dan benar-benar Diminati Itu apa sih Jadi menar Gini pertanyaan Gimana ya Kalau kau gimana Kalau saya nih Buat bapak-ibu Twitter hari ini ya Saya minat Di bidang Instrumentasi Dari lapangan Filistrumen Pengukuran Dari kontrol juga Saya punya pengalaman Di DCS Waktu magang dulu ya Ini sekarang Branding ya Saya itu tentang Instrument yang Yes benernya Filistrumen Metering gitu Tapi Kebetulan Ada pengalaman Di DCS juga Waktu magang kemarin Jadi kebetulan juga Judul tugas akhir Kuih ini kan Tentang Kalibrasi Pressure Transmitter gitu Jadi ya Minatku Nenek Filistrumen Yolah Ditering Procom DCS Mas Setahu Mas Raffi Mas Raffi Juga punya Beberapa Sertifikasi Mengenai Heart Skill Instrument Bener gak Kalau sertifikasi Secara yang diakui oleh BNS Pilihan Negara Itu cuma satu Sebenarnya Dari PLC Kebetulan tahun lalu Ada PLSP Yang datang ke kampus Dan juga itu Dari kampus Mengkontak Dari PLSP Suka Jadi datang Kebetulan Ada Dikasih waktu Beberapa hari Untuk belajar Jadi Aku kebut Itu belajarnya Sambil belajar Baru sama teman-teman Waktu hari Ya lancaran Sertifikasi lainnya Mungkin Ya Gak Diakui oleh negara Cuma Ada Beberapa Berarti Sertifikasi PLC Itu yang diakui oleh negara Yang diakui oleh negara Dan mungkin Yang menjual Mungkin Bapak Ibu HRD Bisa Saya punya Sertifikasi PLC Oke Kalau dari Mas Raffi Tadi Mungkin Mas Raffi Itu Tadi lebih Kepil Instrument Berarti Iya Minata Sebenarnya Satu instrumen Kalau dari Mas Raffi Kalau aku sendiri Bapak Ibu yang nonton ini Saya ingin kembali Ke tempat Magang saya Itu Mining Instrumentasi Saya ingin kembali Ke project Engineering Sebagai instrumentasi Dimana Nanti kita Bisa menentukan Kayak Misalkan Memasang transmitter Dimana Penetakannya Dimana Transmitter apa Yang digunakan Saya lebih suka Disitu sih Cuma di bagian Mining Prosesnya Itu sih Yang saya suka Berarti Lebih ke persiapan Betul Lebih ke Pra Pra Iya Yang merancang Kalau gak salah Rangnah Engineering Disitu gak Berarti Kalau gitu Hubungan Anda Nanti sama Pihak-pihak Vendor Itu Gitu Oh Sepertinya Gitu Gitu Terus Aku sempat Nanya nih Sertifikasi Apakah Mas Wadab Pernah mengikuti Kegiatan Sertifikasi Atau Macam First Aid Terus ada Terus ada Tentang K3 K3 Hot work At Hague Confined space Bekerja dalam Ruangan tertutup Bekerja di ketinggian Bekerja di Tempat panas Bekerja di ruangan AC Wah itu Kantor dong Eh tapi Cara duduknya itu Ada tau Ada seberapa Gimana Gini boleh 30 cm Dari layar Cara duduknya Oh Gitu Untuk Kerja kantoran Jadi Menarik nih Teman-teman Jadi Mas Rapsi Dan Mas Waga ini Selain Fokusannya Tadi ada beberapa Mengenai Haskil Beliau-beliau juga Sudah Mengingat-ingat Sertifikasi Semacamnya Dan Apakah Penting Sertifikasi Menurut Mas Maksud Penting sih Sangat penting Setuju Karena Sertifikasi kan Membuktikan Kalau kamu itu Mampu Kompeten Di bidang itu Nah Ini tadi kan Sempat dibahas ya Mengenai Magang-Magang Nah Oke Pode Mas Rapsi Ini kemarin Magang Gimana Dan Semester berapa Kemarin Magang ya Kalau Magang Kemarin kan Ini masih Kurikulum baru Kurikulum lama ya Kalau kurikulum baru kan Sekarang semester 8 Magangnya Kalau kurikulum Yang lama itu Semester 7 Magangnya Jadi sebelum Tugas akhir Itu kita Magang dulu Nah kebetulan Sudah apply Sudah apply dari semester Awal-awal semester 6 Di beberapa Perusahaan vendor Karena memang Pengen belajar di vendor Bagian vendor Makanya tadi kan Vendor Yang bisa pekerja sama Yang bisa Tiktokan Bisa Sering Gitu kan Kemarin kebetulan Diterimanya itu Di Yokogawa WDC Cuman kemarin Di Jakarta Selatan Memangkan penempatannya Cuman memang Di sana itu Ada beberapa staging Dimana kita Kebetulan aku masuk Di divisi BCS Jadi yang sebelumnya Aku ngomong Itu Jadi belajar tentang BCS Nah itu aku masuk Ke proyek engineer Sama sistem engineer Jadi b-rolling Dua-duanya aku dapat Cuman memang Lebih banyak porsi Dari proyek engineer Gitu Sama tadi Yang disenggung Sama maswaga Itu kan Tentang Dari persiapan Bagaimana kita Mengkonsep ini Dari proyek Inisiasi proyeknya Sampai dengan Proyek yang over Akhir Dari maswaga sendiri Kemarin Sempet magang Dimana Kalau aku sendiri Di Priport sih Wah Keren 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 Sama satu Ya Sama-sama Kita Sama-sama Dari segi Bekerjaan Kalau kita tuh Pakai sistemnya Amerika Jadi bener-bener Harus tepat Waktu Dan harus Selesai Jadi Maksudnya tuh Kalau misalnya Kita masuk jam 6 Kita telat 5 menit Udah termasuk pelanggaran itu Ada surat-surat dari Priportnya sendiri Bahwa Apa nanti Hitungan itu Hitung KPI Tetap kerja juga Masuk ke perhitungan KPI-nya Jadi untuk sistem pekerjaan Di Priport ini Dia harus tempat waktu Dan juga harus beres Kalau dari Suasana sih Enak-enak aja Karena disana ya Mirip Kayak di luar negeri gitu Dingin gak? Dingin Minus 1 Minus 1 Ini kedinginan sih Sebenernya AC-nya sih Ini kedinginan nih Kedinginan nih Sebenernya ini Nah Terus Kali mengenai suasana Dan juga Workflow-nya disana ya Tapi kalau misalkan Mas kemarin itu Magang di bidang apa sih Kemarin di Priport? Saya hampir sama Kerap sih Di project engineering-nya Instrument Tapi Itu kayak gimana tuh? Sama sih Kita kayak Menentukan Device apa yang akan digunakan Kita Ya betul Meraknya akan digunakan Spek juga apa ya Yang itu digunakan gitu sih Tapi kalau misalkan Turun kevietnya juga sering berhasil Betul Karena kan Kalau kita ingin menentukan spek Kita harus tau dulu nih Jalur lain tipanya Segini mana Elbownya dimana Nah baru kita bisa menentukan Spek apa yang harus digunakan Di Pipa itu contohnya Aku mau tau deh Tugas yang dibawa Tugas akhir yang dibawa Dari Mas Rapsi dan Mas Wadu ini Tentang Mungkin Spill dikit ke teman-teman Untuk episode selanjutnya Mungkin ya